King Nazar pria paling beruntung bisa dapatkan Selviama, semua netizen bikin iri, tak bisa dipungkiri kecantikan Selviama mampu memikat banyak pria, namun dari banyak pria yang terpersona, hanya King Nazar yang paling beruntung karena bisa menjadi kekasihnya. Keromantisan King Nazar dan Selviama seringkali membuat warga net iri, mereka sangat senang melihat kemesraan pasangan artis yang sudah terpopuler ini, bahkan tak sedikit netizen yang mendoakan agar pasangan ini tetap berjodoh sampai di hidupan nyata. Mengapa tidak King Nazar menganggap dirinya sebagai pria paling beruntung di dunia karena berhasil mendapatkan hati Selviama, hal itu diungkapnya melalui selembar foto bersama Selviama yang diunggah di laman Instagram pribadinya baru-baru ini. Aku tidak tahu apa yang aku lakukan ini benar, aku adalah pria paling beruntung di dunia ini, tulis King Nazar sebagai keterangan di foto. Sama halnya dengan King Nazar, Selviama juga sangat bahagia, dia merasa King Nazar adalah pria terbaik dalam hidupnya, aku sangat bersyukur kamu membuatku bahagia dengan cara yang tidak bisa dilakukan orang lain, ungkap Selviama melalui foto yang diunggah di akun Instagram pribadinya. Kemeslahan pasangan ini, langsung mendapat beragam tanggapan dari warganet, mereka mendoakan agar hubungan cinta pasangan ini awet dan sampai ke jendang pernikahan. Sweet banget sih kalian, semoga langgeng sampai pernikahan. Komentar Ed Siti Fatim Pasangan ini memang selalu romantis, sweet banget sih, kepengen banget lihat kalian menikah, semoga aja ya, amin. Imbu Ed Rizal Abidin Bahagia banget sih kalian berdua bikin iri banget. Semoga saja kalian berjodoh, aku suka banget lihat kalian bersama. Sambung Ed Hijab Itulah berita yang pertama, ayo simak kembali. Berita terbaru yang kedua King Nazar pria paling beruntung bisa dapatkan Selviama. Semua netizen bikin iri. Tak bisa dipungkiri kecantikan Selviama mampu memikat banyak pria. Namun, dari banyak pria yang terpersona, hanya King Nazar yang paling beruntung karena bisa menjadi kekasihnya. Keromantisan King Nazar dan Selviama seringkali membuat warga net iri. Mereka sangat senang melihat kemesraan pasangan artis yang sudah terpopuler ini. Bahkan tak sedikit netizen yang mendoakan agar pasangan ini tetap berjodoh sampai di hidupan nyata. Mengapa tidak King Nazar menganggap dirinya sebagai pria paling beruntung di dunia karena berhasil mendapatkan hati Selviama. Hal itu diungkapnya melalui selembar foto bersama Selviama yang diunggah di laman Instagram pribadinya baru-baru ini. Aku tidak tahu apa yang aku lakukan ini benar. Aku adalah pria paling beruntung di dunia ini. Tulis King Nazar sebagai keterangan di foto. Sama halnya dengan King Nazar, Selviama juga sangat bahagia. Dia merasa, King Nazar adalah pria terbaik dalam hidupnya. Aku sangat bersyukur kamu membuatku bahagia dengan cara yang tidak bisa dilakukan orang lain. Ungkap Selviama melalui foto yang diunggah di akun Instagram pribadinya. Kemeslahan pasangan ini langsung mendapat beragam tanggapan dari warganet. Mereka mendoakan agar hubungan cinta pasangan ini awet dan sampai ke jenjang pernikahan. Sweet banget sih kalian. Semoga langgeng sampai pernikahan. Komentar eksiktifatif. Pasangan ini memang selalu romantis. Sweet banget sih. Kepengen banget lihat kalian menikah. Semoga aja ya. Amin. Imbu Edrizal Abidin. Bahagia banget sih kalian berdua bikin iri banget. Semoga saja kalian berjodoh. Aku suka banget lihat kalian bersama. Sambung Edi Hijab. Itulah berita yang pertama. Yuk simak kembali. Berita terbaru yang kedua. Pasangan artis sekaligus penyanyi dangdut. King Nazar dan Selviama pernah mengungkap posisi favorit dalam berhubungan suami istri. Saat keduanya sedang pilau telek di atas ranjak. Dengan memakai seragam dinas sebelum tidur. Selviama dan King Nazar mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan. dari para penggemar soal malam pertama dan beberapa hal intim. dari pasangan tersebut. Kegagalan malam pertama Selviama dan King Nazar itu dilatar belakangi oleh tamu tak diundang yang tak lain adalah tamu bulanan sang istri. Pas lagi malam pertama itu istriku lagi kedatangan tamu. Jadi gak ada malam pertama. Jelas King Nazar. Dengan wajah yang masih menunjukkan kekesalan. Lantaran gagal lakukan malam pertama. Usai akan nikah. Keduanya kemudian langsung selatikah saat membahas bulan madu mereka. Jadi malam pertama kita itu di Bali. Jadi honeymoonnya itu literally real honeymoon. Honeymoonnya benar-benar adu lumus. Ucap Sylviama. King Nazar pun langsung panik saat mendengar jawaban sang istri yang terkesan ambigu. Ketika di depan kamera tersebut. Hah apa sih sayang kecapekan. Capek. Tutur King Nazar memotong pembicaraan. Sylviama. Capek benar. Terus kita kan jalan-jalan kan sayang. Capek kan apek lemes. Sambung Sylviama yang mencoba menjelaskan maksud dari jawaban itu. Sementara itu ada salah satu pertanyaan nakal dari litizen. Yang menanyakan tentang siapa yang paling agresif dan selalu mulai duluan. Dengan sikap Sylviama menganalogikan sikap King Nazar yang selalu aktif dan tidak bisa diam. Itu sebagai petunjuk siapa yang lebih agresif dan selalu mulai duluan. Bayangin ya guys. Kalian tau kan abang tuh gak bisa diem. Kalian bayangin aja gimana maksudnya. Tutur Sylviama yang kembali mengoda King Nazar. Maksudnya gimana sayang. Maksudnya siapa yang duluan. Tanya King Nazar. Abang lah emang selalu abang kan. Jawab Sylviama sambil tertawa. Kemudian King Nazar pun langsung menjelaskan bahwa yang dimaksud Sylviama adalah siapa yang paling tidur lebih dulu. Namun dia mengaku bahwa dirinya tidur paling akhir karena merasa paling strong jika dibanding sang istri. Maksudnya duluan tiduran. Aku kan paling strong paling terakhir. Citus King Nazar dilansir dari Hobbs ID dari Youtube King Nazar tersebut. Tak berhenti disitu King Nazar dan Sylviama pun kembali menegaskan bahwa King Nazar sangat agresif saat keduanya sudah berada di atas ranjang. Abang tuh parah banget guys agresif banget langsung abang tuh selalu bla 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 dilembar kayak helikopter. Ucap Sylviama sambil tertawa. Aku kan gak gini guys pencicilan jadi agresif. Jawab King Nazar. Lebih lanjut Sylviama pun mencoba menjumpai pertanyaan terakhir netizen yang penasaran dengan posisi favorit King Nazar dan Sylviama saat di atas ranjang. Kalau abang sukanya tuh madem sana. Tunjuk Sylviama menghadap samping. King Nazar pria paling beruntung bisa dapatkan Sylviama. Semua netizen bikin iri. Tak bisa dipungkiri kecantikan Sylviama mampu memikat banyak pria. Namun dari banyak pria yang terpersona, hanya King Nazar yang paling beruntung karena bisa menjadi kekasihnya.